Intro Halo Sama Tibas Perkenalkan, gue Ica Hari ini gue ada di Sebelak Jahanam nih Kira-kira mau ngapain ya? Nah kali ini gue mau ngajak kalian makan Sebelak nih Dan gue kebetulan juga pencinta Sebelak nih Kira-kira bedanya apa ya Sebelak Jahanam ini? Yuk ikutin gue terus Nah udah jadi Sebelaknya Cepet banget kan? Yang bedanya dari Sebelak Jahanam ini Bisa mili topping Nah kira-kira apa sih tadi yang gue pilih? Ada telur Ada mie Ada dumpling Ada kreis juga nih Dan gue juga pilih level 4 Gak bisa pedes guys Belum makan nasi Nah sekarang kita cobain yuk Jangan dilatihin aja Gak bakal kelar, minta Yuk makan Nah sekarang gue mau makan dumplingnya dulu nih Kita cobain dulu ya Hmm Gak banget Ini gede banget Ini gede banget Masukinnya gimana nih? Masukinnya semua kali ya Bisa nggak ya? Hmm Hmm Yummy Nah sekarang cobain kuahnya nih Untuk rasanya sih Asin Gurih juga sih Kayak Sebelak Kuah Sebelak pada umumnya gitu Cuma bedanya cuma tempel aja Dan kuahnya banyak banget Nah bedanya lagi juga Kalau di sebelak biasanya kan cuma kuah aja nih Nah kalau di sebelak di hanam ini Kuahnya itu ada kayak tetelannya gitu loh Ini untuk telurnya Ini untuk telurnya Ya kayak telur biasa sih Dia digoreng gitu Bentuknya bunet gini sih Ini tinggal mie-nya nih Kita cobain dulu ya Nah ini juga beda nih Biasanya kalau di sebelak-sebelak Biasanya tuh Mie-nya bukan mie kayak gini Dia lebih ke Mie kue ciaw Duh makan mulu Pedas Sekarang minum ya Ini gue pesen Korean strawberry Cuman kok bentuknya Kayak ada biji cabainya ya Gue baru pertama kali nih Cobain minumnya kayak gini nih Jadi dia itu susu Kalau gak salah susu sih Susu tuh kayak ada es krimnya gitu Terus ada Ini yang merah-merah ini Slay strawberry-nya juga Rasanya enak sih Gue suka Nah Untuk sebelak jahatam ini Dari Yang gue makan tadi Ini Level 4 aja udah pedas banget guys Jadi kalian kalau misalkan mau Coba kesini Minimal pesen level 2 Atau level 1 Karena level 4 aja udah pedas banget Karena biasanya gue pesen sebelak itu Bisa di atas level 5 Apalagi makan pedas yang kayak gini Cocok banget nih Sama minum-minum yang kayak gini Apalagi dia itu ada es krimnya Ada susunya Jadi belas aja gitu Karena Ini juga bisa pada Pedas kalian Gue saranin kalian Kalau pesen sebelak garam ini Pesen sebelak Abis itu minumnya ini Pasti kalau kalian merasa pedasan Ini cepat hilang Oke guys Segitu aja review kelebaran kita hari ini Di sebelah Jahanam Nah jangan lupa Like, comment, dan subscribe Channel Youtube Ibas Entertainment Dan jangan lupa Tunggu keseruan kita berikutnya ya Gue Ica Dadah Tunggu keseruan kita